Baik, ini tayangan kehidupan orang Dayak Tahun 1800-an Kita di sini bisa melihat bagaimana mereka hidup dulu Dan kita lihat ini adalah kondisi rumah panjang Diperkirakan gambar ini ada di kawasan Kakuas Hulu Dan tentu saja ini mewakili kondisi kehidupan orang Dayak Beberapa waktu yang lalu Tayangan ini saya jadikan awalan perkuliahan kita Untuk memberi konteks terhadap materi yang kita bahas pada hari ini Yaitu berkenaan dengan rasa kebangsaan Di sini kita mendiskusikan mengenai etnologi Dan para mahasiswa sekalian Nanti ada paparan dalam bentuk powerpoint Powerpoint ini sudah Bapak kirim sebelumnya Mohon untuk menyimak dengan Namun Sebelum kita memulai perkuliahan ini Sebagaimana biasanya Mohon ada yang memimpin dalam doa Baik marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Allah Bapak di surga Puji dan syukur Kami haturkan kehadapan hadiratmu Karena begitu besar cinta dan kasihmu kepada kami semua Maka Engkau telah mengundi kami Dari tadi malam hingga pada pagi hari ini Kami masih dalam keadaan sehat Ya Tuhan Sebentar lagi kami akan memulai dengan kegiatan Perkuliahan kami Kiranya Engkau membimbing kami Agar kegiatan kami pada hari ini Dapat berjalan dengan baik Semuanya ini kami serahkan kepadamu Melalui perantaran Kristus Tuhan kami Amin Hari ini topik kita mengenai etnisitas dan integrasi di Indonesia Bapak akan men-share bahan ini Kita tunggu semoga saja Sudah masuk Intinya kita akan berdiskusi mengenai Indonesia Apakah Indonesia itu merupakan ideologi Ataukah indologi Kita tunggu proses share bahan Ini sedang menunggu Namun Intinya bahwa Pembahasan kali ini Melengkapi Diskusi kita sebelum ini Ketika Awal pandemi copit 19 itu Memang kita Belum begitu maksimal Oke Ini sudah Sudah masuk semua ya Jadi Etnisitas Dan integrasi di Indonesia Jadi Indonesia itu apakah Sebuah ideologi Sudah Pak Sudah Pak Ideologi Sudah bisa terlihat ya Di layar masing-masing ya Dan Kita Akan Memfokuskan Pembahasan kita ini nanti Pada beberapa Bahasan Kita nanti akan Berdiskusi mengenai Konsep netip Konsep netip ini Dalam bahasa Indonesia Dikenali Bumi putera Atau Penduduk asli Dan Nanti kita akan Mendiskusikan juga Mengenai Bagaimana Konsep Indonesia ini Dibicarakan Pada saat Pergerakan Kaum muda Pada Sekitar tahun 1930an Begitu 1920an Kita dulu tahu Ada 1928 Ya Ada Sumpah Pemuda Itu Tonggak sejarahnya Terus Kita bicara tentang Kesadaran Mengenai Indonesia Atau Indonesier Ini sebetulnya adalah Istilah Akademis Dan Istilah ini juga Ada pada Pembahasan mengenai Hukum adat Yang Ditulis oleh Pan Pauline Horton Ini Ketika kita bicara Mengenai Hukum adat Kemarin Bahan ini juga Sudah Bapak Sampaikan Yang berikutnya Kita bicara Native Indonesia Persus Peranakan Jadi Disini Menjadi Perdebatan Sejak dulu Siapa Native Indonesia Dan Bagaimana Terjadinya Kaum Peranakan Itu Lalu Yang Kelima Kita bicara Nasionalisme Indonesia Indonesia Karena Semua ini Dalam Kaitan Kita Membicarakan Tentang Keindonesiaan Baik Para Mahasiswa Sekalian Kalau Kita Mendiskusikan Mengenai Bangsa Kita Harus Diakui Memang Bahwa Bangsa Kita Ini Luar Biasa Tingkat Kemajemukannya Bangsa Kita Ini Terdiri Dari 17.000 Pulau Dan Sudah Barang Tentu Setiap Pulau Itu Memiliki Bumi Putra Atau Penduduk Asli Yang Sudah Pasti Ini Berbeda Satu Dengan Yang Lain Mari Kalian Lihat Pada Layar Ada Peta Asia Tenggara Di Sana Kita Melihat Bagaimana Posisi Indonesia Dan Bagaimana Kepulauan Nusantara Ini Terbentang Dari Sabang Sampai Marauke Itu Luar Biasa Luasnya Dan Tentu Saja Bagi Bangsa Indonesia Ini Adalah Potensi Sehingga Memang Bangunan Kebangsaan Indonesia Itu Harus Mampu Mengakomodir Berbagai Hal Terkait Dengan Ribuan Bumi Putra Yang Ada Di Nusantara Ini Memang Yang Ada Peta Ini Tidaklah Semuanya Wilayah Indonesia Kita Tahu Di Pulau Borneo Itu Bagian Utara Itu Adalah Wilayah Negara Malaysia Dan Brunei Ya Sebagaimana Kita Lihat Di Peta Pulau Kalimantan Ini Sebetulnya Peta Lama Karena Kalimantan Timur Di Masih Luas Masih Sampai Ke Utara Sana Padahal Kalau Yang Terbaru Kalimantan Timur Bagian Utara Itu Menjadi Kaltara Kalimantan Utara Peta Ini Mau Menunjukkan Bahwa Pulau Borneo Sebagai Pulau Besar Terdiri Dari Tiga Negara Nah Mari Kita Lihat Kalimantan Barat 1913 Yang Pada Awal Video Tadi Sudah Saya Tunjukkan Kondisi Kehidupan Pada Masa Itu Netips Atau Bumi Petra Itu Jumlahnya 411.912 Jiwa Bangsa Eropa Atau European Itu 349 Jiwa Chinese Itu 52.957 Jiwa Kemudian Arab Itu 1.306 Jiwa Kemudian Suku Bangsa Lain Yang Berasal Dari Daerah Di Nusantara Itu 6.381 Sehingga Total Penduduk Kalimantan Barat Pada Tahun 1913 Itu Adalah 467 Ribu Jiwa Jika Dibandingkan Dengan Penduduk Tahun 2020 Yang Lebih Dari 5 Juta Jiwa Maka Sebetulnya Dalam Kurun Waktu 117 Tahun Penduduk Kalimantan Barat Itu Meningkat Lebih Dari 10 Kali Lipat Lebih 10 Kali Lipat Dari Penduduk Tahun 1913 Nah Nanti Kita akan Coba Meniskusikan Siapa Si Yang Masuk Dalam Kelompok Netips Memang Kolonial Belanda Ketika itu Sangat Menyederhanakan Penduduk Yang ada Di Kalimantan Barat Bahkan Di Indonesia Jadi Pengelompokannya Tidak Sedetil Sekarang Dimana Kita sekarang Bisa Tahu Beragam Suku Bangsa Yang Tinggal Di Kalimantan Barat Ini Dan Apa-apa Yang Menjadi Catatan Belanda Pada Tahun 1913 Ini Itu Boleh Dikatakan Terus Menjadi Rujukan Hingga Hari Ini Bahkan Etnisitas Sekarang Itu Sebetulnya Konsepnya Adalah Konsep Yang Dulu Didiskusikan Atau Disampaikan Oleh Belanda Itu Kolonial Belanda Jadi Istilah Penduduk Pribumi Istilah Pendatang Itu Kita Ambil Dari Sana Bahkan Nanti Kita Akan Mendiskusikan Istilah Netips Itu Netips Itu Nanti Kita Akan Lihat Dia Terdiri Dari Dayak Dan Malais Tapi Dayak Sendiri Sebetulnya Itu Terdiri Dari Ratusan Jenis Kalau Kita Rujuk Ke Penelitian Terbaru Jadi Ada Sekitar Empat Ratusan Lebih Suku Dayak Itu Yang Masing-masing Memiliki Kebudayaannya Sendiri Masing-masing Memiliki Bahasa Sendiri Dan Tentu Saja Penyederhanaan Yang Dibuat Oleh Belanda Ini Lebih Dilihat Dari Sisi Agama Mari Kita Lihat Sekarang Kita Lihat Konsep Asli Dan Pendatang Siapa Itu Dayak Ternyata Dayak Itu Adalah Penduduk Asli Yang Ada Di Pulau Ini Yang Boleh Dikatakan Masih Pagan Kelompok Pagan Kelompok Animis Sedangkan Malais Atau Melayu Ini adalah Pendukung Muhammad Jadi Orang Yang Telah Lama Juga Mendiami Pulau Kalimantan Ini Bahkan Sebetulnya Antara Dayak Dan Malai Dalam Berbagai Studi Itu Memang Berasal Dari Suku Yang Sama Yang Membedakan Adalah Dimana Pada Masa Itu Malai Adalah Orang-orang Asli Pulau Kalimantan Ini Yang Telah Memeluk Agama Islam Atau Disebut Bagian Dari Apa Namanya Yang Mempercayai Nabi Muhammad Sedangkan Sedangkan Pada Masa Itu Dayak Boleh Dikatakan Masih Dengan Istilah Animisme Atau Dinamisme Itu Lalu Kolompok Yang Lain Ada Bugis Dan Jawa Nah Pada Masa Itu Ternyata Orang Bugis Dan Jawa Sudah Juga Ada Di Kalimantan Barat Artinya Sebagian Dari Mereka Sudah Ada Di Kalimantan Barat Ini Jauh Sebelum Indonesia Merdeka Ini Kalau Kita Lihat Sensus Penduduk Tahun 1913 Tadi Itu Nah Kita Coba Mari Lanjutkan Dengan Bagaimana Pembicaraan Indonesia Yang Pada Saat Itu Dibahas Dalam Pergerakan Kaum Muda Harus Diakui Bahwa Bangunan Kebangsaan Indonesia Itu Sangat Dipengaruhi Oleh Pergerakan Kaum Muda Pada Masa Itu Kita Membaca Di Beberapa Literatur Ada Dialektika Antara Natives Dan Kolonialisme Jadi Ada Dialektikanya Disitu Siapa Natives Dan Kita Tahu Akhirnya Memang Pengaruh Kolonialisme Itu Cukup Kuat Lalu Dalam Pergerakan Kaum Muda Juga Dibicarakan Mengenai Introduksi Kata Indonesia Kita Tahu Pada Masa Itu Berdiri Beberapa Partai Politik Yang Menggunakan Kata Indonesia Di Dalam Nama Partai Mereka Ada PSII Ada PKI Ada PNI Ini Sekedar Contoh Kecil Dan Kalau Kita Merujuk Ke Belakang Lagi Kata Indonesia Itu Sebetulnya Kata Yang Dipopulerkan Oleh Kalangan Akademik Jadi Harus Diakui Bahwa Peran Akademik Peran Akademisi Sangat Penting Dalam Rangka Mempopulerkan Kata Indonesia Sampai Hari Ini Kata Indonesia Itu Telah Menjadi Nama Untuk Bangsa Kita Telah Menjadi Nama Untuk Negara Kita Dan Tentu Saja Ini Adalah Boleh Dikatakan Kebanggaan Karena Sebelumnya Ada Kata Nusantara Dan Hal-hal Lain Yang Secara Baik Antropologis Maupun Sejarah Itu Memang Sudah Mengakar Jadi Apa Namanya Kata Nusantara Itu Menggambarkan Pulau-pulau Yang Ada Di Kawasan Ini Di Kawasan Asia Tenggara Ini Sehingga Memang Apa Pembicaraannya Lebih Teritori Sedangkan Bangunan Kebangsaan Itu Bukan Hanya Ditentukan Teritori Tetapi Juga Apa Namanya Suku Bangsa Nah Kalau Bicara Konsep Indonesia Kita Bagaimanapun Tidak Boleh Melupakan Peran Orang Yang Namanya Lim Kun Hian Diduga Beliau Ini Adalah Peranakan Ya Karena Dari Namanya Itu Dan Tentu Saja Ini Penting Dalam Rangka Membangun Nasionalisme Indonesia Jadi Berbicara Mengenai Konsep Indonesia Itu Ini Memang Sampai Hari Ini Kita Boleh Dikatakan Belum Selesai Juga Bahkan Kata-kata Seperti Bineka Tunggal Ika Yang Ada Di Lambang Negara Burung Garuda Itu Itu Sampai Hari Ini Sebetulnya Juga Belum Diturunkan Lebih Khusus Atau Lebih Operasional Pada Pendidikan Ya Sehingga Kita Tahu Kita Merasakan Betul Bagaimana Indonesia Hari Ini Sering Terjebak Kedalam Apa Yang Disebut Sebagai Ujaran Kebencian Jadi Ada Semacam Rasa Dimana Di Bangsa Ini Rasa Kita Ini Beragam Itu Belum Begitu Kuat Ya Belum Begitu Kuat Jadi Kata-kata Seperti Suku Dominan Atau Suku Mayoritas Minoritas Itu Masih Sering Terjadi Masih Sering Kita Dengar Gaungnya Padahal Kalau kita Bicara Konsep Indonesia Atau Kebangsaan Indonesia Sudah Barang Tentu Memang Keberagaman Yang Ada Pada Suku-suku Bangsa Indonesia Itu Tidak Mungkin Dinapikan Tidak Mungkin Dijadikan Cuman Satu Memang Beragam Itulah Sebabnya Ada Bdk Tunggal Ika Dan Inilah Yang Mendasari Mengapa Beberapa Bulan Ini Kita Sering Mendiskusikan Apa Yang Disebut Sebagai Pendidikan Multikultur Karena Pendidikan Multikultur Itu Sebetulnya Bagian Dari Membangun Nasionalisme Ini Bagian Dari Membangun Rasa Kebangsaan Atau Nasionalisme Bagaimana Seluruh Elemen Bangsa Indonesia Merasakan Bahwa Mereka Ini Memang Sudah Bersepakat Bahkan Sejak Tahun 1928 Dalam Bentuk Sumpah Pemuda Itu Bahwa Kita Mengakui Satu Bangsa Baik Berikutnya Saya Akan Mengetengahkan Kepada Kita Semua Bahan Bacaan Yang Beberapa Waktu Lalu Telah Saya Share Ke Kalian Judulnya Sebetulnya Kesannya Seolah-olah Berat Jadi Judulnya itu Menolak Menjadi Indonesia Ini Ditulis Seorang Antropolog Ini Dimuat Dalam Koran Nasional Kompas Pada 7 November 2012 Di Tulisan Ini Kita Tahu Akhirnya Bagaimana Suku-suku Yang ada Di pulau Pulau Terpencil Seperti Yang Ada Di Natuna Dan Anambas Ini Adalah Satu Kepulauan Di Laut Cina Selatan Sebetulnya Lokasinya Ini Tidak Jauh Dari Kalimantan Barat Disana Di Dalam Tulisan Ini Ditemukan Banyak Hal Yang Betul-betul Menggambarkan Bagaimana Sebetulnya Kondisi Hidup Masyarakat Indonesia Jadi Tulisan Ini Sebetulnya Mewakili Apa Yang Ada Di Indonesia Hari Ini Dan Kita Tahu Bagaimana Penduduk Yang Ada Di Sana Yang Mayoritas Etnik Melayu Dan Sebetulnya Etnik Melayu Ini Bukan Bukan Netips Di Kepulauan Anambas Atau Di Natuna Itu Mereka Netips Dari Beberapa Pulau Di Kepulauan Riau Tapi Mereka Tidak Pula Mendominasi Atau Memanipulasi Hal-hal Yang Ada Di Kawasan Ini Penduduk Asli Natuna Dan Anambas Ini Disebut Suku Laut Mereka Tinggal Di Pulau Air Sena Dan Air Asuk Pulau Siantan Dan Sebagian Besar Suku Laut Ini Masih Hidup Dengan Agama Lokal Mereka Tidak Dianggap Aneh Oleh Melayu Muslim Dan Suku Ini Ada Yang Berpindah Menjadi Katolik Buddha Atau Islam Dan Ini Sebetulnya Adalah Gambaran Yang Menggambarkan Bagaimana Sebetulnya Rasa Keindonesiaan Itu Terus Dibangun Di Tingkat Lokal Artinya Apa Saya Ingin Mengatakan Kepada Para Mahasiswa Sekalian Bahwa Suasana Yang Sekarang Sering Kita Alami Mayoritas Dan Minoritas Itu Sebetulnya Lebih Karena Persoalan Politik Khususnya Dalam Hari ini Politik Identitas Kita Tahu Bahwa Politik Identitas Inilah Yang Yang Sekarang Mempengaruhi Kehidupan Bangsa Indonesia Para Mahasiswa Boleh Membaca Bahan Yang Telah Bapak Share Itu Nanti Silahkan Kalian Tanyakan Apa Saja Yang Mengganjal Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Disana Dikatakan Bahwa Apa Yang Sekarang Sedang Terjadi Boleh Dikatakan Kalau Dari Tulisan Ini Adalah Kesalahan Kita Sebagai Bangsa Kekaburan Memaknai Indonesia Ini Sesungguhnya Hanya Disebabkan Oleh Beberapa Kesalahan Kesalahan Pertama Karena Sebagian Besar Penelitian Dan Penulisan Indonesia Itu Dikonstruksi Melalui Lensa Myopik Bukan Hanya Sarjana Asing Cendikiawan Peribumi Pun Sering Latah Menyebutkan Praktik Dan Budaya Politik Pusat Adalah Representasi Indonesia Penelitian Tentang Dinamika Politik Indonesia Hanya Bertemu Narasumber Di Jakarta Atau Paling Luas Jawa Inilah Problem Saat Ini Yang Kedua Adalah Narasi Kesalahan Narasi Narasi Negara Lebih Menawan Untuk Dibaca Dan Dimaknai Tapi Secara Bersamaan Narasi Masyarakat Apalagi Masyarakat Sipil Sipil Society Itu Dianggap Kurang Seksi Untuk Dibaca Tentu Saja Ini Berdampak Kepada Apa Namanya Penyebutan Tentang Indonesia 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 Itu Memang Sebutan Yang Kemudian Lebih Politik Serba Negara Sehingga Disebut State Centered Narration Belum Lagi Penyebutan Indonesia Yang Memarnenkan Limitasi Temporal Dan Spasial Yaitu Regime Yang Sedang Berkuasa Kesalahan Ketiga Itu Karena Pencampuran Hal-hal Imiah Dan Politik Menggaburkan Mana Yang Disebut Fakta Dan Opini Mana Yang Bisa Disebut Ketepatan Dan Mana Yang Bersifat Berlebih-lebihan Generalisasi Dan Penyederhanaan Dan Ini Sebetulnya Memang Konsep Yang Dulu Sejak Zaman Kolonial Sudah Terjadi Jadi Sebetulnya Konsep Etnisitas Yang Ada Sekarang Itu Tidak Dapat Dilepaskan Dari Pengaruh Kolonial Dulu Itu Nah Di Bacaan-bacaan Selanjutnya Kalian Bisa Melihat Ada Ada Disitu Subjudul Seperti Anti Jakarta Dan Segala Macam Apa Yang Sebenarnya Berlaku Dalam Wacana Post Kolonial Bisa Juga Digunakan Untuk Mendefinisikan Indonesia Persibaru Wajah Buruk Demokrasi Hari Ini Disebabkan Elit-elit Jakarta Yang minim Semangat Kebangsaan Yang Anti Keberagaman Pikirannya Dan Serakah Berada Di Tengah Kekuasaan Sebagian Keburukan Itu Mengalir Ke Daerah Daerah Tapi Tidak Semua Terkena Dampak Jadi Ada Daerah Daerah Yang Sama Sekali Tidak Mengikuti Langgam Jakarta Ini Dan Jika Ada Yang Mengatakan Dulu Politik Lokal Dimanipulasi Oleh Elit Nasional Apakah Ada Pembenaran Elit Lokal Sekarang Berhak Memanipulasi Sub Lokalnya Nilai Etis Mana Yang Membenarkannya Tidak Ada Akar Historis Isme Dan Keilmiahan Yang Mengharuskan Kita Takluk Oleh Opini Entah Dari Mana Dan Untuk Kepentingan Siapa Kalau Indonesia Yang Direpresentasikan Serba Melara Reman Korup Anti Perbedaan Dan Monolitik Maka Selayaknya Kita Menolak Indonesia Seperti Itu Karena Ada Indonesia Lain Yang Masih Bersih Dan Otentik Yang Belum Rusak Oleh Budaya Impor Ia Bertempat Jauh Dari Pusat Masih Hening Di Tengah Hiruk Pikuk Dan Mempraktekan Kebaikan Berbangsa Bernegara Dan Bermasyarakat Jadi Ini Adalah Poin Poin Penting Yang Bahannya Sudah Bapak Share Ke Kalian Jika Ada Pertanyaan Atau Apapun Silahkan Tentu Bapak Senang Kalau Ada Pertanyaan Pertanyaan Baik Kita Bagaimanapun Membicarakan Keindonesiaan Ini Tidak Akan Habis-habisnya Karena Kita Tahu Betul Bahwa Dengan Ribuan Suku Bangsa Yang ada Di Indonesia Ini Tentu Saja Tidak Mudah Juga Untuk Menyamakan Pandangan Terhadap Hal-hal Berkenaan Dengan Rasa Saling Menghormati Tapi Tentu Kita Sebagai Ilmuwan Tidak Boleh Juga Membiarkan Jika Berbagai Kekacauan Terjadi Kita Tidak Ingin Juga Keadaan Lalu Berlangsung Secara Alam Walaupun Kita Tahu Juga Ada Teori Charles Darwin Misalnya Tentang Seleksi Alam Sebagai Anak Bangsa Tentu Kita Tidak Ingin Juga Ada Suku Bangsa Yang Hilang Di Telan Jaman Kita Tidak Ingin Juga Kondisi Itu Lalu Kemudian Mengurangi Keberagaman Yang ada Di Indonesia Bagaimanapun Keberagaman Ini Harus Disyukuri Sebagai Sesuatu Yang Membuat Bangsa Indonesia Ini Memang Bangsa Yang Besar Bangsa Yang Unik Nah Saya Ingin Mengundang Mahasiswa Sekalian Jika Ada Pertanyaan Yang Mau Diajukan Silahkan Dan Nanti Kita Akan Bahas Lebih Lanjut Saya Sangat Senang Jika Ada Yang Mengemukakan Pertanyaan Baik Selahan Dalam PPT Yang Tadi Saya Sudah Kirim Dan Sudah Dilihat Juga Maupun Bahan Bacaan Yang Selamat Siang Pak Kedua Bahan Selamat Siang Untuk Teman Teman Saya Dan Berikan Apa Suatu Pertanyaan Tentang Ada Pertanyaan Apa Yang Ditulis Oleh Tegu Kemal Ya Saya 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 Menunggu Dan Yang Kita Melihat Pada Situasi Situasi Yang Sudah Terjadi Dalam Proses Pemilihan Gubernur Bupati Bahkan Sampai Tingkat Desa Disitu Bahkan Sering Terjadi Wacana Wacana Yang Dibangun Oleh Para Kandidat Itu Sendir Dan Juga Para Tim Suksesnya Pertanyaan Wacana Itu Yang Bersifatnya Dominan Maupun Bersifat Terpinggirkan Untuk Saling Menjatuhkan Sehingga Bisa Berkirat Pada Ujaran Kebencian Dan Juga Saling Fitna Yang Menjadi Pertanyaan Saya Adalah Apakah Ini Semacam Suatu Ideologi Yang Diajarkan Di Dalam Partai Politik Sehingga Para Elite Politik Itu Dapat Mempraktekan Ataukah Itu Hanya Suatu Strategi Dari Oknum Elite Politik Itu Untuk Memenangkan Kontestan Itu Yang Pertama Yang Kedua Bertanya Tentang Masih Tetap Tentang Apa Politik Bagaimana Langkah-langkah Yang Ditempu Di Dalam Konteks Pendidikan Lembaga Pendidikan Sehingga Hal-hal Seperti Praktik-praktik Seperti Yang Telah Dilakukan Seperti Ujaran Kebencian Dan Juga Saling Memfitna Dalam Ajang Pilkada Atau Pemilihan Umum Itu Bisa Diminimalisir Sehingga Pada Akhirnya Berbicara Tentang Politik Itu Bukan Sesuatu Yang Buruk Karena Tentang Politik Itu Sendiri Memperjuangkan Tentang Kesejahteraan Bersama Sehingga Anak-anak Muda Atau Para Anak-anak Bangsa Yang Lahir Kemudian Itu Tidak Melihat Politik Itu Sebagai Sesuatu Yang Buruk Yang Kedua Terus Yang Ketiga Dalam Konteks Kalimantan Barat Bagaimana Peran Para Politisi Dari Agama Katolik Dan Agama Lain Dalam Mempromosikan Diri Atau Dalam Membangun Watsana Untuk Menjadi Salon Atau Penimpin Di Daerah Ini Terima Kasih Pak Baik Bagus Sekali Tadi Pertanyaan Pertanyaannya Itu Memang Bicara Mengenai Politik Untuk Saat Sekarang Harus Kita Akui Perpolitikan Kita Masih Sangat Dipengaruhi Oleh Politik Identitas Jadi Para Politisi Kita Memang Masih Menjual Isu Identitas Dalam Berpolitik Ya Tentu Saja Ini Memang Masih Dalam Proses Kita Bangsa Yang Relatif Muda Masih Harus Belajar Banyak Tentang Keindonesiaan Mudah-mudahan Kedepan Politik Indonesia Menjadi Lebih Baik Ada Pun Hal-hal Berkenaan Dengan Wacana Pilkada Dan Segala Macam Itu Ya Tentu Ini Bagian Dari Dinamika Yang Terjadi Dan Dimana Bagaimana Peran Politisi Katolik Tentu Saja Politisi Katolik Juga Bagian Dari Sistem Politik Yang Ada Yang Tentunya Apa Memerlukan Proses Pendewasaan Lebih lanjut Saya Kira Yang Namanya Politisi Itu Tidak Mengenal Agama Ya Jadi Untuk Sementara Sama Saja Kira Kira Begitulah Baik Melanjutkan Diskusi Tadi Itu Menjawab Apa Yang Dikemukakan Oleh Marianus Itu Ya Ya Harus Diakui Memang Ya Bicara Politik Ya Kalau Kita Lihat Pada Tulisan Yang Ada Di Kalian Semua Itu Bahwa Apa yang terjadi Di daerah Sekarang Sebetulnya Adalah Terjemahan Apa yang terjadi Di tataran Di pusat Ya Jadi Apa namanya Pertentangan Elit Di pusat Itu Apa namanya Juga Ditiru Oleh Elit Di Lokal Ya Sehingga Kemudian Memang Pilkada Yang kita Lihat Hari ini Akhirnya Adalah Pertarungan Antara Etnik Dominan Yang ada Di Daerah Tersebut Ya Dan Sudah Barang Tentu Dalam Kampanye Kita Selalu Mendengar Bagaimana Para Kandidat Itu Menjual Isu Politik Identitas Itu Ya Baik Identitas Berdasarkan Suku Agama Dan Hal-hal Lain Yang Terus Bisa Digoreng Oleh Para Kontestan Itu Ini Sebetulnya Situasi Yang Dulu Tidak Terkirakan Bakalan Terjadi Karena Dulu Sebetulnya Ketika Orde Baru Kita Betul-betul Disuguhkan Dengan Politik Monolitik Itu Dimana Apa Yang Diputuskan Apa Yang Dipikirkan Oleh Presiden Itu Diterjemahkan Sampai Kebawah Tidak Boleh Ada Yang Berbeda Nah Sementara Ketika Di Orde Reformasi Dan Orde Otonomi Daerah Sekarang Kita Melihat Semua Daerah Bangkit Menunjukkan Eksistensinya Jadi Boleh Dikatakan Saat ini Politik Indonesia Bersemangat Bersemangatkan Hobesianism Demokrasi Indonesia Diterjemahkan Sebagai praktik Menyebar Rasa Yang Selama Puluhan Tahun Terpendam Lalu Kemudian Cenderung Pitnah Dan Mekanisme Kompleks Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Dan Perkauman Sehingga Politik Hari ini Lebih Banyak Adalah Perkauman Soalnya Harmoni Dan Kerukunan Itu Adalah Retorika Tidak Ada Ketulusan Dan Atas Perbedaan Karena Perbedaan Bisa Merusak Iman Dan Mengganggu Eksistensi Kelompok Dan Golongan Jadi Itu Yang Terjadi Lalu Tentu Saja Akhirnya Peran Politisi Katolik Misalnya Sebatas Meyakinkan Audiensnya Yang tidak Banyak Itu Bahkan Kita Mengenal Istilah Politik Keindonesiaan Katolik Yang Disampaikan Oleh IJ Kasimo Itu Kita Harus 100% Katolik Tapi Juga 100% Indonesia Dan Ini Terus Mewarnai Bagaimana Orang Katolik Berpolitik Jadi Apa Namanya Tentang Politik Yang Sebetulnya Harus Menuju Kesejahteraan Untuk Saat Sekarang Memang Kita Belum Begitu Mencapainya Dan Berharap Nanti Hal-hal Demikian Bisa Terus Diperbaiki Sebagaimana Tadi Sudah Disampaikan Sebelumnya Bahwa Kaburan Memaknai Indonesia Ini Sesungguhnya Hanya Disebabkan Oleh Beberapa Kesalahan Kesalahan Pertama Karena Sebagian Besar Penelitian Dan Penulisan Indonesia Dikonstruksikan Melalui Lensa Myopik Bukan Hanya Sarjana Asing Cendekiawan Pribumi Pun Sering Latah Menyebutkan Kertik Dan Budaya Politik Pusat Adalah Representasi Indonesia Penelitian Tentang Dinamika Politik Indonesia Hanya Bertemu Narasumber Biyakarta Lalu Juga Tadi Dikatakan Kesalahan Kedua Adalah Narasi Dalam Hal ini Adalah Narasi Negara Lebih Menawan Untuk Dibaca Dan Dimaknai Tetapi Secara Bersamaan Narasi Masyarakat Apalagi Masyarakat Sipil Sipil Society Itu Dianggap Kurang Seksi Untuk Dibaca Akhirnya Apa Akhirnya Penyebutan Tentang Indonesia Adalah Yang Berhubungan Dengan Serba Negara Beli Lagi Penyebutan Indonesia Yang Mempengenkan Limitasi Temporary Terus Asia Yaitu Regime Yang Serba Perkuasa Ini Dikemukakan Oleh Simon Pilpot Dalam Autoritarism And Identity Tengguan Dan Yang Ketiga Adalah Percampuran Hal-hal Ilmiah Dan Politik Ini Juga Harus Diakui Telah Ikut Mengaburkan Mana Yang Disebut Fakta Dan Opini Mana Yang Disebut Ketepatan Dan Lainnya Demikian Silahkan Jika Ada Pertanyaan Lain Lagi Untuk Lebih Memperkaya Diskusi Kita Silahkan Saya Tunggu Baik Pertanyaan Yang Sangat Bagus Dari Donatus Saya Kira Ini Pertanyaan Yang Sangat Kontekstum Saya Mau Pertanya Pak Di Tadi Berkaitan Dengan Etnisitas Dan Kemudian Intimerasi Lalu Kemudian Tadi Bapak Menampilkan Tentang Jumlah Orang Raya Kemudian Jumlah Orang Eropa Arab Dan Seterusnya Dan Kelompok-kelompok Yang Dalam Jumlah Yang Kecil Ya Hampir Di Seluruh Indonesia Ini Selalu Yang Kita Dilem Dominan Dalam Hal Perekonomian Atau Bisnis Atau Hal Yang Lain Itu Saya Juga Pikir Tentang Itu Tapi Belum Menemukan Ide Apa Kira-kira Yang Menyebabkan Terjadinya Seperti Itu Sehingga Kelompok-kelompok Yang Kecil Hadir Di Tempat-tempat Terdentu Tapi Mereka Cukup Dominan Dalam Berbagai Medan Kehidupan Belanda Itu Pertanyaan Tentu Ya Yang Namanya Kolonialisme Ini Ya Ya Memang Kita Harus Akui Bahwa Seperti Yang Tadi Disampaikan Oleh Donatus Itu Ada Kesan Seolah-olah Yang Kecil Itu Mendominasi Kita Bisa Lihat Dari Data Yang Ada Itu Tapi Juga Sebutnya Sudah Saya Kemukakan Bahwa Para Pendatang Itu Umumnya Mereka Berpindah Itu Karena Memang Memiliki Daya Juang Yang Tinggi Ini Mirip Seperti Teori Darwin Jadi Memang Kelompok Yang Kuat Yang Bertahan Dan Para Pendatang Itu Cenderung Memang Mereka Berani Berpindah Itu Karena Kemampuan Untuk Beradaptasi Lalu Ilet Tangguh Rajin Sehingga Kemudian Memang Walaupun Jumlah Mereka Kecil Mereka Diperhitungkan Di Tempat Barunya Itu Ini Juga Yang Sebetulnya Dulu Terjadi Pada Masa Lampau Itu Kalau Kita Lihat Sejarah Misalnya Bangsa Eropa Yang Ada Di Kalbar Tahun 1913 Itu Cuman 349 Orang Padahal Kita Tahu Mereka Pada Masa Itu Disebut Sedang Menjajah Indonesia Masa Orang Jumlahnya Cuman Segitu Mampu Menguasai 467 Ribu Orang Jadi Itu Artinya Apa Itu Artinya Memang Walaupun Jumlah Mereka Kekil Mereka Punya Kekuatan Kira-kira Apa Yang Menyebabkan Mereka Punya Kekuatan Tentu Saja Pasti Didukung Oleh Kelompok-kelompok Penguasa Lokal Elit-elit Lokal Kita Tahu Pada Masa Itu Ada Banyak Kesultanan Kesultanan Di Nusantara Ini Dan Kita Tahu Juga Dari Berbagai Penelitian Bahwa Memang Kolonialisme Pada Masa Itu Itu Berkolaborasi Dengan Para Kesultanan Tersebut Ada Kerjasama Di antara Mereka Saya Pernah Menemukan Misalnya Ada Surat Menyurat Antara Beberapa Kesultanan Dengan Ratu Juliana Pada Masa Itu Yang Menunjukkan Di dalam Surat Menyurat Tersebut Hubungan Kerjasama Saling Memberikan Saling Men-support Saling Menguatkan Sehingga Kita Bisa Mengatakan Sebetulnya Kelompok Kecil Yang Ada Di Suatu Tempat Itu Di Tempat Asalnya Dia Memang Punya Kekuatan Luar Biasa Dia Punya Dominansi Jadi Saya Kira Ini Satu Fakta Yang Kita Tidak Bisa Pungkiri Lagi Bahwa Memang Hal Ini Terjadi Dalam Berbagai Kesempatan Saya Mengistilahkan Ini Paradok Sebetulnya Mengapa Karena Kok Bisa Kelompok Yang Kecil Itu Malah Kemudian Berkuasa Tapi Jujur Saja Kalau Kita Orang Katolik Misalnya Kalau Kita Baca Alkitab Disana Dengan Jelas Kata-kata Mengenai Israel Dan Jumlah Mereka Sebetulnya Tidak Banyak Tapi Mengapa Mereka Boleh Dikatakan Sangat Hegemonik Di Dunia Ini Nah Berikut Ini Kita Lihat Satu Tayangan Wicu Mengenai Teori Darwin Ini Sebagai Penutup Perkuliahan Kita Hari Ini Disitu Kita Lihat Ternyata Apa Yang Dilakukan Oleh Manusia Itu Juga Dilakukan Oleh Kelompok Kelompok Monyet Sehingga Kita Bisa Mengatakan Kok Mirip Ya Begitulah Jadi Saya Kira Ini Pertemuan Kita Dan Kita Bisa Lanjutkan Lagi Pada Pertemuan Yang Akan Datang Demikian Untuk Kelihah Kita Hari Ini Terima Juga Hans